Dari mana pelakunya? Kalau nggak salah, itu dari orang Amerika, jadi emang bukan dari Indonesia. Jadi, Alhamdulillah, karena udah dibalikin, untuk buku kita buka lembaran baru. Hari ini, Richies dan Basmini dan Ibu menghadiri sidangnya Humas, sidangnya Pauki. Alhamdulillah, sukses. Cukup tertantang untuk melanjutkan sekolah, nanti. Sekarang saya urus anak-anak dulu. Alhamdulillah, tadi juga Mbak Moana ikut. Tapi waktu tutup palu, sidang, eh, tidur. Alhamdulillah, sejauh ini sehat. Alhamdulillah, di usia tiga bulan, kata dokter, all good. Alhamdulillah, tidak ada kendala. Alhamdulillah, semakin gembil lagi. Mbak Moana udah sempat bisa belajar berenang. Nah, iya, Moana udah berenang, udah sit up, udah jalan kaki, udah apa lagi dia. Udah terbang, udah banyak ya. Soalnya kayak ibunya lah dia mau ngapain. Mungkin sudah kawatir diajarin berenang ini? Sejauh ini, justru setelah semakin berenang malah makin aktif anaknya. Kenapa dia selalu dimilih ke makhluk yang mau anak berenang? Karena kalau kuda belum bisa ya. Jadi berenang dulu. Yang dia udah bisa, belum tangis juga belum bisa. Jadi berenang aja. Richie masa-masa menikmati sebagai seorang ibu sih. Masa-masa menikmati menjadi seorang ibu luar biasa. Dan perbedaannya menurut Richie sangat signifikan. Dimana yang kalau dulu belum punya anak tuh perbanyak pekerjaan di luar. Perbanyak kerjasama-sama orang lain. Dan perbanyak aktivitas di luar. Kalau sekarang tuh di rumah, ikut ngurus anak, ikut melihat perkembangan anak. Dan kayak sekarang di rumah kosong, semuanya ikut kesini gitu. Jadi emang lebih mengurangi beberapa pekerjaan. Alhamdulillah channel ini udah kembali lagi kurang lebih 2 hari yang lalu. Alhamdulillah pelaku masih baik. Karena cuma ngunci-ngunciin video dan gak ganti rekening ya. Jadi colom masih rekening. Udah ketahuan dong kak dari mana itu pelakunya? Kalau gak salah kan itu orang Amerika. Jadi emang bukan dari Indonesia. Jadi alhamdulillah karena udah dibalikin. Untuk buku kita buka lembaran baru. Tapi fotonya masih si orang Amerika itu ya? Subscribers kemarin kalau gak salah sempat berkurang 100 ribu. Tapi setelah ditinjau balik udah kemarin bikin 3 konten. Kalau gak salah sempat rating udah balik lagi sempat disemulang. Sempat ada kerugian kak dari aku yang dihack? Maaf? Sempat ada kerugian ya? Kerugian belum ngecek. Karena kan kalau dibilang pemasukan AdSense kan dia per bulan ya. Jadi di tanggal akhir bulan itu dia baru masuk kan. Ya setelah dihack ini kita belum cek lagi. Cuma kita udah antisipasi kalau misalnya masuknya gak sejumlah sebelumnya. Kita juga udah ikhlas sih gak apa-apa. Yang penting balik sih. Apa nih lambang ke depan kamu? Biar gak disenggap. Ini orang atap saya. Saya gak ngurus. Soalnya orang atap saya yang ngurus. Kajis itu... Pertama kali dan semoga gak ada lagi ya mudah-mudahan. Kajis itu kerja sama-sama Youtube kah? Atau sama pihak IT biar akunnya balik? Kerja sama-sama Youtube. Sama orang Google asianya juga. Kemarin juga dibantu sama kurang lebih 8-10 orang dari Google asianya juga. Jadi memang kemarin Cis tinggal menunggu aja di rumah. Tinggal tunggu kabar aja gitu. Sampai lapor ke cybercrime gak Cis? Kenapa? Sampai lapor ke cybercrime gak tau pengen akun ini? Karena ya ikhlas aja kalo gak balik ya udah kalo balik Alhamdulillah udah gini. Yang penting punya 2 channel. Ambisipasi untung? Itu orang atap saya. Saya gak ngurus. Saya gak tau kalau masalah isi-isinya gitu sih. Yang Muwana dicodokan sama Reyna gimana? Oh itu bercanda aja. Kemarin kan Mama Rita juga keceprosan doang. Karena kan kita menghadiri acara bajunya Mama Rita. Terus Mama Rita ketemu Muwana langsung gendong, langsung suka gitu. Dan ceplah-ceplahnya kecandaan oang. Mbak Cis kemarin sempet Mbak Hattini kebuguran. Oh ada kebuguran. Eh mame orangnya. Kepulang. Mbak Cindy. Kita doain aja yang terbaik dari kakak keduanya Richis. Mengalami kebuguran kedololoh anak ketiga seharusnya ya. Dan itu banyak berbanyak apa ya. Banyak membuat kita dan terutama aku sebagai ada kebugunya belajar bahwa kehamilan orang-orang emang beda-beda ya. Mungkin kalau kehamilannya Bunda sendiri emang kemarin tuh memang belum cukup kuat. Dan kalau gak salah beliau memang belum sadar ketika udah 8 minggu baru sadar tiba-tiba udah gak ketolong. Sebelumnya aku mulai bingung. Kenapa? Angkut dong. Kamu bilang ya Pak? Iya. Peng topik munduran. Gak sih. Karena kalau misalnya penggunaan sama suami itu kan kita hidup bersama-sama semua tanggung sama-sama. Jadi kalau misalnya di dalam kembang hidup sih kalau ada di aku pribadi gak ya karena kita berdua menangkan semuanya secara bersama-sama. Tapi kalau dibilang kemurian sendiri gak kerja gimana Cies? Kenapa? Setelah gue gak lihat sih. Nah aku karena aku terlihat jadi gak tau coba apapun yang sudah terjadi. Tetap ngomong doanya untuk rumah tangga saya yang baru selesai jatuh. Jadi yang apapun yang amin apapun yang terjadi semoga untuk selalu melindungi rumah tangga kita semua. Cies kalau kemurian sendiri dibilang gak kerja gimana? Cies kalau kita selalu percaya aja karena juga alhamdulillah kita selalu percaya. Suami percaya sama Richie. Suami percaya sama suami dan kita selalu komunikasi. Cies ada head comment. Dibilang kalau Rian gak kerja 6.8 mulu. Emang sebenernya gak ditemenin sekarang? Ya jadi memang kan gak semua dilihat oleh mata manusia ya. Jadi apapun yang keluarga saya, apapun yang kita lakukan cuma kita dan keluarga yang tahu. Iya sih gitu. Karena kan mungkin orang lain memang cuman liat. Makasih banyak ya anak saya. Tapi yang produksi sendiri. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya. 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 HIV. Iya. Terima kasih.